Desas-desus kabar Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki, mencairkan asuransi kecelakaan jasara harja di bantah pihak pengacara. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution menuturkan tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan. Jangan juga mereka merasa paling benar, sehingga membuat berita-berita yang tidak benar kepada publik menyampaikan kepada publik yang tidak benar. Seperti yang saya bilang tadi, asuransinya dicairkan, padahal tidak ada, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman, kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Menurutnya, pengacara terpidana memperjuangkan keadilan versi mereka. Pitra sebaliknya juga memperjuangkan keadilan atas kliennya Ibtu Rudiana. Artinya, cover both sides-nya sama-sama ada. Pada intinya itu kita sebagai warga masyarakat yang baik, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ucapnya. Terkait kasus Vina yang sedang dalam proses peninjauan kembali, PK yang dilakukan oleh para terpidana, Pitra meminta jangan ada opini negatif. Terutama opini negatif terhadap keluarga korban almarhum Vina maupun Rizky Rudiana. Itu yang membuat kita sangat sesalkan, karena proses PK sedang berlangsung, tapi mereka sudah mengirim opini yang negatif terhadap Pak Rudina dan almarhum, paparnya. Selain itu, Pitra menyayangkan adanya opini kepemilikan 10 butir ekstasi terhadap almarhum Eki. Saya kira adalah bohong semua persoalan masalah pil ekstasi. Makanya kita proses hari ini kita laporkan, ucapnya Pitra pun menyatakan kliennya siap apabila dipanggil sebagai saksi kasus Vina. Sebagai anggota Polri, sambungnya, Ibtu Rudiana harus taat kepada proses hukum yang berlaku. Dan Bitkom juga tentunya harus mendampingi Ibtu Rudiana selaku bidang hukumnya Polri. Sosok Eko Ramadhani, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon kembali jadi sorotan lantaran videonya saat diinterogasi beredar. Dalam video yang beredar, tampak Eko tetap teguh dengan pendiriannya meski menerima banyak intimidasi dan tekanan. Bahkan Ibtu Rudiana sampai mengancam akan menembaknya. Meski demikian, Eko tak gentar sedikitpun. Dalam video yang beredar, tampak Eko dan Jaya diinterogasi oleh Ibtu Rudiana dan beberapa orang lain. Kemudian, terdengar suara pria lain di video tersebut, Ibtu Rudiana kemudian kembali mendesak Eko mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Meski terdesak, Eko tetap teguh dengan pendirian jika dia tak tahu menahu. Keberanian Eko dalam video tersebut sontak membuatnya banjir pujian netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!